Di Slitbank TNI-AD serahkan sertifikasi prototipe Ransus pembawa amunisi roket ASTRO-S2. Ransus, kendaraan khusus pada baterai MLRS, Multiply Launch Rocket System, Artillery Saturation Rocket System, 2 Armored TNI-AD, didatangkan dari Brazil dalam konfigurasi lengkap, termasuk salah satunya Ransus pembawa, logistik, amunisi yang disebut Avibras AVR-MD. Ransus 6x6 ini menjadi wahana pendukung penggelaran baterai ASTRO-S. Dan belum lama ini, ada kabar Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AD, di Slitbank TNI-AD, menyerahkan sertifikat uji coba, sertifikasi. Prototipe Ransus pengangkut kontainer munisi roket ASTRO-S hasil Lidbang Han Puspalat, Pusat Peralatan Angkatan Darat. Dari lama Instagram di Slitbangat, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AD, KD Slitbangat. Brigjen TNI-Heri Setiono menyerahkan sertifikat uji coba, sertifikasi. Prototipe Ransus pengangkut kontainer munisi roket ASTRO-S hasil Lidbang Han Puspalat hasil kerjasama dengan PT Garuda Makmur Perkasa kepada Letkol Cepel Taufik Turohman, Kabag Litbang Insani Sistoda Sedir Bin Litbang Puspalat di Ruang Kerja Kadis Litbangat, Matraman, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Prototipe Ransus pengangkut kontainer munisi roket ASTRO-S sebagai kendaraan khusus TNI-AD yang digunakan untuk mengangkut munisi roket ASTRO-S dari gudang munisi ke tempat latihan, sehingga dapat memudahkan bagi prajurit dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Penyerahan sertifikat dilakukan setelah dinyatakan lulus uji coba, sertifikasi. TNI-AD terhadap prototipe Ransus pengangkut kontainer munisi roket ASTRO-S tersebut guna mendapatkan penilaian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI-AD dan telah dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 lalu. Ada pun materi uji meliputi berbagai aspek yaitu konstruksi dan perlengkapan, kemampuan, kelancaran kerja dan aspek insani. Metode dan teknik pengujian menggunakan metode eksperimen, pengamatan dan analisis guna memperoleh data uji coba dengan melakukan pengujian baik uji laboratorium maupun uji lapang, sehingga diperoleh data dari kemampuan sampel yang akan diuji serta menggunakan teknik pengukuran, pencatatan dan penghitungan sehingga diperoleh data yang ditimbulkan dari perlakuan sampel yang diuji coba. Prototipe Ransus ini juga telah diikutkan pada defile alutsista HTNI ke-78 di lapangan Monas. Ransus ini dilengkapi powerpack dan mampu merapat ke pasukan manuver di depan saat operasi maupun latihan. Ransus ini ditenagai mesin DSC berkapasitas 7.800 cm3. Sementara panjang kendaraan 11,5 meter, lebar 2,6 meter dan tinggi 3,8 meter. Ransus pembawa amunisi ini mampu memuat 8 kontainer roket dan tentunya dilengkapi fasilitas kren. Ransus ini dapat disiapkan dalam waktu 10 menit, serta dilengkapi dengan outrigger yang dapat menyesuaikan pada saat medan offroad. Afibras AVR-MD-6 tanda kali enam sebagai pembawa loksitik amunisi disetting untuk tiap unitnya dapat memasok untuk kebutuhan 2 kali reload. Roket-roket yang ada dimuat dalam kontainer yang tinggal dimuat ke dalam kotak peluncur di atas sasis ASTRO-S2 lewat dukungan integrated kren. Sistem pengisian ulang, reloading, munisi ASTRO ini sangatlah mudah. Untuk satu set munisi yang dibawa oleh satu kendaraan AVR-MD dapat direlot ke Ransus AVL-MU, Universal Multiplay Launcher, hanya dalam hitungan waktu 8 hingga 12 menit. Sumber, Indomiliter. Terima kasih telah menonton!